Intro Halo selamat pagi bagaimana kabar anda hari ini? Anda saat ini menyaksikan berita Banten bersama saya Rusdy Maulana. Informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk anda di pagi hari ini. Dan berikut informasi utamanya. Intro Pengunjung bisa menaiki mobil dari mulai pintu masuk lapas hingga menuju ruangan kunjungan untuk bertetap muka lewat jendela dengan warga pinaan. Layanan ini baru pertama kalinya diperkenalkan di Banten dan juga dapat memudahkan pelayanan yang dilakukan oleh Lapa Cilegon sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang ada di Cilegon. Layanan dalam bentuk ketersediaan mobil bagi pengunjung dengan empat baris tempat duduk ini merupakan upaya lain Lapa Cilegon menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM terutama di tengah masa pandemi COVID-19 ini di mana kunjungan secara konvensional untuk bisa kontak langsung dibatasi. Kriteriannya adalah syarat yang paling utama untuk berkelakuan baik. Artinya di tahun berjalan itu tidak sama sekali melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku di Lapa maupun Rutan. Lalu adalah mereka yang diatur mendapat remisi misalnya-misalnya tidak mereka yang kategori PP99. Sebelumnya Lembaga Permasyarakatan Kota Cilegon membelakukan temusapah antara pembesuk dan warga pinaan secara online. Aril Maranus dan Riko Alfredo melaporkan dari Kota Cilegon, Banten.